Oke teman-teman, berjumpa lagi ya di channel Faizmotor Di video kali ini saya akan memberikan tips secara pengepresan sasis sepeda motor Honda Beat ya Ini khususnya buat sepeda motor-sepeda motor Matic Posisinya stangstirnya terlalu mepet dengan jok ya teman-teman Ini motor habis kecelakaan, posisinya dia bengkok ke belakang Oke teman-teman, kondisinya kurang lebih seperti ini ya Kita cara melakukan pengepresannya Kita menggunakan kayu, balok, tali dan alat presnya Ini saya menggunakan dongkrak buat mobil ini ya dongkraknya Kondisinya seperti ini ya teman-teman Sedangkan buat pemanasnya Saya menggunakan tabung LPG 3 kg Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya Posisi balok, dongkrak dan talinya Pertama-tama kita lakukan pemanasan ya Pada sasis sepeda motornya Ini untuk mempermudah pada saat kita lakukan pendongkeraan pada sepeda motor Honda Beat Oke kita panaskan di bagian bawahnya ya teman-teman Ini supaya tekstur besinya dia biar agak lunak sedikit ya Kita panaskan terlebih dahulu Setelah itu kita dongkrak ya Menggunakan dongkrak mobil Berkapasitas 2 ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, setelah selesai kita lanjut Kita lakukan pendongkeraan ya Pada sasisnya Kita putar dongkraknya secara perlahan-lahan Kita lihat posisi bagian ban belakangnya ya Ini jaraknya buat motor standar Kurang lebih dia dua jari posisi ban Antara ban dan lantainya ya Jaraknya Dia kurang lebih sekitar dua jari Ini buat motor yang masih standar ya teman-teman Bannya masih standar dan shocknya masih standar Itu cara pengecekan secara manualnya ya Buat pengukurannya kita bisa menggunakan Ini ya teman-teman bisa menggunakan meteran ya Setelah kita dongkrak Kita panaskan kembali ya Ini posisi sasisnya Ini posisi sasisnya sehabis kita dongkrak Dia tidak ke belakang lagi ya Ini tidak balik ke belakang lagi Kita lakukan pemanasan Setelah itu kita Diamkan sebentar ya Setelah kita lakukan pemanasan Supaya sasisnya dingin Lalu kita buka Bagian dongkraknya Oke teman-teman Setelah kita lakukan pendongkraan Kita diamkan sejenak Supaya sasisnya dingin Dan kita lanjut Pelepasan dongkrak dan Balok-baloknya ya teman-teman Ini buat posisi bawahnya Supaya aman Kita lapisi dengan lap ya Dan kayu Supaya bagian injektor Dan soket-soketnya Dia aman Untuk menghindari Supaya tidak patah Oke kita lepas dulu ya Ini posisi balok-baloknya Lalu kita lanjut Lakukan pengukuran pada sasisnya Proses selanjutnya Kita pasang dulu Bagian jobnya ya teman-teman Ini untuk mempermudah Kita lakukan pengukuran pada sasis sepeda motornya Buat pengukurannya Kita menggunakan Meteran ya Ini ukurannya 28,5 cm Ini jarak antara Stang setir bagian bawahnya Dan bagian job di posisi di bawah jobnya Dia 28,5 cm Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton